PEMBICARA 1 Masyarakat umum, kaum intelektual, pemerhati Selalu mentargetkan kita lihat 100 hari ke depan Nah hari ini kita belum melihat target itu Target 100 hari Yang kita dengar Pak Prabowo bilang akan mengevaluasi setiap 6 bulan Itu adalah bagian dari pengawasannya Kontrol, controlling Jadi oleh karena itu kita tunggu saja pengawasan ini Dan keinginan beliau untuk mengontrol dalam 6 bulan itu Itu adalah satu misi ya Misi yang dia sampaikan Supaya misi itu bisa tercapai Nah oleh karena itu kita lihat nanti Kan sampai hari ini kita belum melihat Bagaimana job description kementerian Ya harusnya setiap struktur itu Dia bisa bekerja kalau ada job description yang jelas Nah job description inilah yang akan meng-guidance Bagaimana kementerian itu harus bekerja dan mencapai tujuan Nah kita sekali lagi kita tunggu saja Pakai bahasa umum, pakai targetmu Kita tunggu 100 hari ke depan Bagaimana Nah kalau begitu Pak Supiadin Apakah publik kemudian tidak perlu khawatir bahwa Pembekalan yang ala militer itu tidak akan membuat seorang Presiden Prabowo Menggunakan pendekatan militeristik ke setiap sentuhan kebijakannya Sehingga kemudian dikhawatirkan membunuh demokrasi Oh saya kira tidak Jadi memang banyak yang mengesankan bahwa latihan diambil itu adalah bentuk dari militeristik Padahal beda loh Latihan kemiliteran dengan tanda petik Latihan bela negara itu beda Kalau kelatian kemiliteran itu Pasti arahnya kepada taktik dan strategi militer Sementara kalau latihan bela negara itu titik beratnya kepada disiplin Cinta tanah air Relah berkorban Setia kepada Pancasila Kan begitu intinya ada lima poin itu Nah jadi menurut saya Kekhawatiran kepada militer itu tidak Tapi cara beliau memimpin Dengan satu Kepribadian militer itu wajar Nah Saya selalu mengatakan Dalam setiap operasi militer itu Saya punya lima kriteria Pertama harus keras Keras ini artinya apa? Harus yakin tujuan itu tercapai Memberi efek jerah Kalau ada pelanggan dan segala Yang kedua tegas Tegas ini tanpa pandang bulu Siapa yang salah tidak tegas Siapa yang berprestasi berikan Penghormatan Yang ketiga Terarah Terarah ini apa? Kerjanya itu harus ada Arahnya kemana? Tidak bisa hanya sekedar jalan Kalau misalnya jalan kita ingin mencapai Jalan cepat lima kilometer Berarti dalam lima kilometer itu Apa yang harus bisa dicapai? Waktunya berapa jalan cepat Untuk lima kilometer itu? Nah itu terarah Yang terakhir terukur Terukur itu artinya apa? Apa yang sudah dikerjakan itu Bisa diukur Hasilnya bisa diukur Menggunakan tolo ukur Tolok ukur yang telah ditetapkan Nah mudah-mudahan ini nanti ada Jadi Keras Tegas Terarah dan terukur Nah keras dan tegas Itu kan seringkali Diidentikan dengan Militaristik atau otoriter Pak Tidak benar itu ya? Oh tidak Tidak Setiap orang Kalau ingin bekerja dengan baik Menghasilnya Dia harus keras Keras itu artinya Harus yakin Harus ada yang ditetapkan Target yang ditetapkan itu apa? Harus keras Jadi keras dalam artian apa? Kemauan yang kuat Untuk mencapai sebuah tujuan Itu-itu keras Militer keras itu Kita lihat Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Musuh Dalam perang itu Hanya ada dua pilihan kita Kill Or to be killed Dibunuh atau membunuh ya Nah oleh karena itu diperlukan satu Kekerasan Dalam mencapai tujuan Hati-hati Dalam bergerak Misalnya kan begitu Hati-hati Dalam mendekati Nah dalam konteks ini Pembangunan Ya ini tadi Keras ini kita Tujuannya sudah ada Nah bagaimana ini Bekerja keras Untuk mencapai tujuan Yang ditetapkan itu Berarti mungkin Barangkali selama Pembekalan Dengan apa yang Diterapkan Apa yang diinginkan oleh Presiden Para menteri juga Barangkali diinstruksikan Untuk berani Mengambil tindakan-tindakan Seperti yang Pak Sipirian tadi Disampaikan Keras dan tegas Kepada jajarannya Supaya Persoalan kita Selama ini Kan sebenarnya Persoalan birokrasi Kan yang lamban Yang lelet Kan begitu Pak Barangkali ini Yang akan Ditransformasikan Ke seluruh kementerian Ke seluruh struktur Yang ada di kementerian Untuk merubah Budaya yang ada Di instansi-instansi Perkantoran Khususnya Apa Lembaga-lembaga Pemerintah Apa itu Barangkali target Atau tujuan Pak Prabowo Mengakmilkan Kadir ini Pertama tadi saya katakan Ini membangun disiplin Nah sekarang Bisa tidak Kementerian itu Mencapai tugas pokoknya Kinerjanya Tanpa disiplin Bagaimana Para ASN-nya Mampu gak dia Dengan segala kondisi Di lapangan Dengan segala kondisi Lalu lintas Mampu gak dia Tepat waktu Hadir di Kementeriannya Di kantornya Kemudian Mampu tidak dia Pulang pada Tepat waktu Tetapi bukan Segedar datang Tepat waktu Pulang tepat waktu Tapi harus Produktif Produktif ini Efektif Dan efisien Begitu Nah kalau ini dilakukan Saya pikir Itu akan Ada perubahan Yang sikit Merti sebenarnya Ini juga ASN yang selama ini Bekerjanya Biasa-biasa saja Dengan proses Akmil ini Diakmilkannya Para menteri-menteri ini Pak Justru yang akan Menjadi Apa Yang membuat Ini menjadi baik Adalah ASN ASN Dari level Dari level Dirjek Ya kan Kepala Biro Direktur Itu yang Kemudian harus Menyelesaikan diri ya Pak ya Betul Dan itu nanti Akan dilihat Siapa yang akan Memanfa itu Pak Bahwa Menteri-menteri yang Sudah Mengikuti Pembekalan ini Saya akan melakukan Transformasi itu Di kementeriannya Saya yakin Salah satu fungsi Manajemen itu Pengawasan Presiden Pasti akan Melakukan Pengawasan itu Dia sudah melakukan Program kerja Membentuk program kerja Membuat program kerja Maka untuk Efektivitas Dari program itu Ada pengawasan Ya nanti Kita lihat saja Macam-macam Cara Kita misalnya Nanti misalnya Para menteri Nanti ditanya ASN-nya Eh kamu Menteri kamu Tiap pagi datang Jam berapa Oh Itu kan Artinya Presiden Prabowo ingin melihat Ada gak sih Hasil Tiga hari ini Mengelang itu Merubah Paling tidak Tidak perlu Seratus persen Paling tidak Ada Tiga puluh persen Perubahan Disiplin Jadi presiden Punya tim Tim khusus Barangkali ya Yang mengawasi Menteri-menterinya itu Ada gak hasilnya Kan kita ada Strukturnya kan Ada Tenaga ahli Kan gitu Ada Staf khusus Ada Utusan khusus Ada Menko Dibentuknya Menko ini kan Untuk mengkoordinir Kementerian Termasuk dalam Fungsi pengawasan Kan gitu Bagaimanapun Kementerian Koridator itu Dia tidak ingin Kementeriannya itu Dinilai Tidak produktif Oleh karena itu Menko-menko Pasti Akan melakukan Pengawasan Terhadap Kementerian-kementerian Yang ada Di bawah Koordinasinya Gitu ya Jadi kita lihat Yang paling gampang itu tadi Kita cek aja Apakah ilmu Yang diterima Walaupun tiga hari itu Pasti Ada yang bermanfaat Diterapkan gak Kepada PNS-PNS Di kementerian itu Pengawasan bisa Berlapis Bisa berlapis Jadi Kita tinggal cek aja Ah Kalau misalnya AS nya bilang Ah sama aja Dilatih dengan Gadele Gak ada hasilnya Nah itu kan Itu Ucapan-ucapan Dari bawah Yang kita lihat Ada gak ucapan seperti itu Dan feedback seperti itu Akan diketahui oleh presiden Menurut Pak Supiadin Caranya seperti apa Pak Tampak diketahui oleh menterinya Bahwa dia sedang diawasi Seorang pemimpin itu Banyak cara mengawasi Oh gitu Cara mengawasi itu Pertama bisa dengan Inspeksi resmi Oke Kunjungan resmi kementerian Datang Sidak ya Ya sidak Itu satu Yang kedua Tidak resmi Tidak resmi apa Mengalui Melalui utusan-utusan presiden tadi Melalui staf-staf presiden Coba kamu ke sana Monitor itu Gimana kementerian perdagangan Ada gak Perubahan Jadi Banyak sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih.